Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa Ada seorang army Yang berakhir tragis Yang kemudian dia nge-tweet Dan ini jadi trending Tagernya, hashtagnya menjadi trending Dia di negara lain Di negara Turki Tapi Sampai saat ini Video ini dibuat Tidak ada rilis resmi Tidak ada pernyataan resmi dari BTS Tentang kejadian ini Ini artinya apa? Mereka tidak peduli Jangan-jangan seperti itu Mereka jangan-jangan cuek terhadap para fansnya Lah kok kalian sangat peduli Oke Sebelumnya videonya sudah saya buat Mungkin saya salah, saya klarifikasi Mungkin akhir dari tragisnya Melisa ini Bukan karena bapaknya benci K-pop Bukan, mungkin karena bapaknya memang ada suatu masalah Sehingga dia seperti itu Kakaknya katanya Saya diprotes oleh yang komen-komen para army ini Yang kemudian Jangan gitu, beritanya salah Bukan karena K-pop Sekarang saya tanya Ada gak rilis resmi dari BTS Minimal ucapan Bela Sungkawa Minimal ucapan sedih Minimal Ikut sedih dengan kejadian Melisa ini Sampai video ini dibuat Tidak ada Ini tragis Menurut saya Idol itu K-pop idol itu bisa besar Karena penggemarnya Tapi coba lihat Apakah mereka peduli terhadap kalian Apakah para idol itu peduli terhadap fansnya Tidak Ini memang kenyataan Pai Dan saya harus ngomong kepada seluruh K-popers Dimanapun anda berada Terutama di Indonesia Apakah mereka peduli kepada anda Tidak Kalian mau Gimana hidupnya Kalian mau Gimana, gimana, gimana Gak ada Jadi Ini yang saya sayangkan bahwa Di sisi lain K-popers itu begitu fanatik Membela idolnya Membela artis idolanya Tetapi di sisi lain Minimal lah Ada pernyataan resmi terhadap kejadian Atau tagar Melisa ini Atau apalah Empatilah Simpatilah Atau sedih lah Tapi tidak ada Kalian cuma jadi penonton Kalian Cuma disuruh jadi fansnya Harus fanatik Tapi mereka tidak peduli Sama fansnya sama sekali Bayangkan ini Yang minimal Kalau memang Dia tidak percaya terhadap berita Tentang Melisa Misalnya Ya Ya apalah Ngomonglah Apa Rilis resmi Atau apa Sampai sekarang Tidak ada Saya searching Semuanya Tidak ada Ketika video ini dibuat Dan ini Menurut saya Menyedihkan Ini satu kenyataan pahit Yang memang harus Anda sadari Harus Anda pahami Kalian harus pahami Apa ternyata Jangan-jangan Artis idol Yang kalian banggakan Yang kalian Pikirkan siang dan malam itu Ternyata tidak peduli Terhadap kalian Coba bayangkan Ini Menarik Sebenarnya Artis Idol Kpop Itu bisa besar Karena fan Tapi ketika mereka Tidak peduli fan Mereka akan Kemudian ditinggalkan Ditinggalkan oleh fan Ditinggalkan oleh Penggemarnya Ditinggalkan oleh Orang yang Gimana ya Ini Kalau saya bilang Cinta bertepuk Sebelah tangan Kita disini Wah Sangat seneng Berita tentang Kpop semuanya Paham Semuanya Detail Tapi Ketika ada Kejadian kayak gini Ini mendunia loh Tagernya ini Hari minggu kemarin Mendunia Tidak ada Satupun Rilis resmi Minimal Kami sedih Terhadap kejadian ini Atau kami Apa ya Empati Kami simpati Atau kami sedih juga Tidak ada Masa sih cuek banget Masa sih Tidak peduli banget Terhadap fan nya Coba kalian harus sadar lah Orang Atau idol Yang kalian bangga-banggakan itu Ternyata gak peduli Sama kalian Gitu loh Aduh Aduh Kalian ini gimana Harus sadar Gitu loh Gak peduli Kalian sudah makan apa Belum Gak peduli kalian Gimana sekolahnya Gak peduli kalian Gak punya Uang buat Belajar daring Gak peduli Kalian harus menghabiskan Ada orang yang Gajinya Sebagian besar dibuat Untuk beli Merhandai semacam-macam Tapi Apa kayak apa Karena ternyata Kok kayak gini Saya amati dari beberapa hari kemarin Saya tunggu rilis resminya Gak ada juga Artinya Kalian nge-fan banget Ternyata orang yang kalian Gemari Orang kalian kagumi Gak peduli sama kalian Kok kalian tetap nge-fan gitu loh Bingung sayangnya Bingung Kok kalian tetap nge-fan gitu loh Kalian tetap suka Kalian tetap Pikirkan itu siang malam Pertama kali buka Bangun tidur Buka HP Yang dilihat Artisnya Oh ternyata sekarang gini Wah share ke grup lain Share Bikin status Bikin nafas segala macam Tapi ternyata mereka Tidak peduli terhadap Anda Mereka tidak peduli terhadap Kalian Coba kalian sadar lah Sadar Sadar Saya ingin Buat vlog seperti ini Untuk menyadarkan kalian Bahwa Jangan-jangan Ya Ini Cinta yang bertepuk Sebelah tangan gitu Apakah Kalian masih nge-fan Apakah kalian masih Menggandrumi Artis-artis Idol Semacam ini Ini menyedihkan Menurut saya Ini Ya Tidak 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 Sinkron lah Gimana ya Saya gak habis pikir Ketika ada yang Tagar ini Mendunia Ada kejadian Tragis seperti ini Tidak ada Release resmi Dari Tidak Dari mereka Apa Minimal ngomong apa Kek Minimal Galang donasi Kek Atau apa Kok gak ada Kok cuek banget Gitu Aduh Kalian harus sadar Ya Suka Boleh Tapi Kalo ketika Fanatik Seperti ini Apa yang Kalian dapat Kan Hanya Membasikan Waktu Secara sia-sia Menjadi cerdas Adalah pilihan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati